Intro Yang berbeda dari yang di atas itu kan nama Nama bapaknya benar tapi kan status bapaknya dibilang meninggal semua Ibunya juga dibilang meninggal ya kan itu yang berbeda Terus dari perbitnya buku itu berbeda dengan tanggal ketama nikah Lalu apalagi ya Nama saksi juga beda ya kan Berdasarkan yang kurangkan KUA Karena dokumen yang gue kasih itu cuman KTP antara gue sama Hilga Lalu foto Dengan latar belakang merah Dan uang tunai Udah hanya itu aja Masalahnya disini gue terlalu percaya nih sama yang bacerul ini Di saat dia kasih buku nikah selama 2 tahun nikah gue gak pernah yang namanya ngecek-ngecek Gue ngecek baru ada masanya doang Dan gue liat oh yaudah ada perbedaan Nah berarti disini kunci-kunci utamanya itu adalah Gidewin bacerulnya yang harus kita ditau Gidewin bacerul menghilang nih Kita gak tau menghilangnya Apa karena dihilangkan oleh pihak sana Atau memang bacerulnya yang ngumpet Gak tau Kalau soal itu lagi-lagi saya akan jawab Itu semua dikeluarkan oleh KUA KUA itu kan kantor urusan agama Bapak Tipo pun juga tidak bisa menyalahkan saya 100% Karena memang buku ini dikeluarkan oleh KUA Tidak mungkin KUA itu lembaga pemerintahan yang sudah berdiri lama itu Masa iya saya anak kemarin sore Lalu kong kali kong sama KUA untuk membuat dokumen yang palsu Itu berarti lembaga masyarakat bodo sekali dong Saya yakin sekali KUA itu adalah lembaga yang sangat pintar Gak mungkin dia mau saya sokok Untung hari ini sih aku doang Tapi kata Bapak Penyidik Katanya KUA-nya pun juga sudah dipanggil Ada salah satu perwakilan dari KUA Jatiasi yang dipanggil Terima kasih telah menonton